musik 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 padang-padang gitu ya ini dari pertanyaan tadi saya urai lagi pertanyaannya dari pertanyaan yang berbobot 70 kg dari Romo Aryo apakah bagaimana mengetahui bahwa kita sudah dipercaya Allah atau belum caranya untuk mengetahui tanya hatinya niatnya niat imannya dibawa Allah dibawa kepada Allah berniat untuk iman sampai kapan sampai mati sudah setelah itu rasa percayanya itu sampai mati ditanya lagi sampai mati saya tidak punya cacat untuk tidak percaya tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Allah sampai mati nah setelah itu sahajatnya aku manut kepada Allah apa tidak manut setelah itu yang dicontos apa Rasulullah ya manut setelah itu mencontoh siapa wa ulil amri minkum tidak tidak manut manutnya sampai sampai dimana apakah memaksakan diri tidak tetapi sebatas Allah memberikan kemampuan manutnya kepada Allah sebatas Allah memberikan kesadaran dan kemampuan jadi Allah tidak memaksa di luar kemampuan dan kesadaran kalau nggak sadar nggak boleh dipaksa kalau nggak mampu nggak boleh dipaksa itu jaminan Allah sendiri setelah itu niatnya ke Allah sampai mati semangatnya untuk bisa dipercaya di dalam dunia mempertahankan hidupku berani apa tidak putus asa apa tidak ditanya kalau kamu sering putus asa berarti kamu orang-orang yang sudah dipercaya tapi kamu nggak mau dipercaya kalau kamu tangguhnya sampai mati jangan pernah putus asa hatimu jiwamu untuk hidup di dunia itu takkan pernah putus asa sebelum putusnya nyawa demi Allahnya itu kalau sudah begitu berarti kamu sudah bisa dipercaya oleh Allah tinggal tunggu tanggal mainnya Allah memberikan bukti oke paham paham Gus gus matur suun paham Gus matur suun mantap satu ayat aja udah penuh enak karena setiap ayat dari Allah itu memberikan terasa terasa kenyang adem adem alhamdulillah selamat technically maka mening ben ben